Menteri Dalam Negeri, Cahayoko Molo mengatakan pemerintah masih menunggu aspirasi partai politik di DPR dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Pemerintah menegaskan segala perbaikan dalam RUU Pemilu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu. Cahayoko Molo mengatakan pemerintah masih memegang syarat dalam pengusungan calon, yakni 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional bagi partai politik atau partai politik gabungan. Sementara ambang batas partai politik yang masuk parlemen adalah 3,5% hingga kini pembahasan RUU Pemilu masih bergulir di DPR. 10 fraksi belum satu suara mengenai ambang batas parpol untuk duduk di DPR, parliamentary threshold, dan pencalonan presiden atau presidential threshold pada Pilpres 2019 mendatang. Kami tetap masih mengajukan 3,5% dalam arti ya nanti majunya berapa? Mau naik 4 atau mau naik 5? Karena ada fraksi yang sudah statement kalau bisa di atas 5, tapi ada yang masih mau minta 0. Tapi kalau kami ya berpegang yang sudah ada kalau bisa ditingkatkan. Ini kan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Jadi pada prinsipnya pemerintah mengakomodir aspirasi masyarakat, aspirasi partai politik, baik partai politik yang sekarang sudah punya korsi di DPR maupun partai politik yang baru, belum ikut pilek yang lalu. Saya kira nanti akan digabung, saya yakin akan ada kompromi yang baik. Karena mulai dibahas awal hari Kamis besok.